Jadi mengikuti orang itu yang telah engkau beri nikmat Jadi beriteriannya apa yang telah engkau beri nikmat Telah itu telah terjadi An-Amta itu keilmat Sehingga ada makalah dalam ulama dulu Jika kamu mengikuti seseorang Falyastan Nabil Ammar Maka ikuti yang sudah mati Karena yang sudah mati itu artinya berakhir dengan kusul Kalaupun mengikuti yang hidup Karena yang hidup ini sedang melakukan syariatnya orang-orang yang sudah mati Dengan kusul Ini kan mungkin saya ngaji terakhir ya Alhamdulillah Saya capek Bukan capek ngajinya Tapi capek ini Enggak Paham gak Semoga paham Saya akan membantu Saya akan membantu dengan semua untuk memahami surat ma'widaten yang sering anda ketahui Namanya yang kedua Dalam tradisi guru-guru kita Mungkin anda sering dengarkan namanya Torekos Hadidiyah apa Torekos Hadidiyah Yang masyur di Indonesia itu kan Naksabendiyah 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 Itu yang didirikan oleh Sehbah Uddin Jadi guru keluarga saya namain Sehbah Uddin itu karena Tafa'ul Tabaruk sama Sehbah Uddin Kan Naksabendiyah Kebetulan agak kesampean Bukan kesampean Kalau sampean namanya Huzali Kakak Imam Huzali Enggak ada tahu Ada yang namanya Sabi Beliknya ada karuan Tapi ya lumayan Namanya Nung Cintaya Terus ada Torekos Hadidiyah Yaitu yang bersandar ke Syabil Qodir Ada lagi namanya Asyadiliyah Yang bersandar ke Abu Hasan Sedikit saya mau menyinggung Kenapa harus ada Torekos Dalam banyak madhab di dunia Yang dulu itu tidak pernah dipertentangkan Mulai dipertentangkan itu setelah Dengan tanda kutih munculnya Faham Wahabdi di Arab Saudi Dan beberapa faham modern Dulu itu Torekos tidak pernah dipertentangkan Saya disini bukan dalam konteks Membela ahli sunawa jamaah Atau membela aswajan Tapi saya hanya membela Kenis cayaan berpikir Atau kenis cayaan bermata Seorang lagi ya Jadi jangan kira kalau ulama Berargumentasi itu Bela kelompoknya itu enggak Satu kebenaran itu Semuanya kenis cayaan Kenis Jadi tidak perlu kelompok-kelompok pun Satu kebenaran itu kenis Saya berkali-kali mencontohkan Satu tidak bahasa itu pasti dua Kamu ya bilang dua Musuh kamu ya bilang dua Rival kamu ya bilang dua Yang menggol ini kamu ya bilang dua Yang kamu menggol ini ya bilang dua Karena kebenaran itu satu kenis Kenapa ada Torekos Dan kenapa para ulama Para guru itu jadi master Jadi pertentohan Karena Allah itu tidak terlihat Dan Allah itu lihat yang tidak tersentuh Sehingga kita tidak bisa belajar makan dari Allah Karena Allah tidak Kamu tidak bisa belajar tidur dari Allah Karena Allah tidak Padahal kita dalam bermakan Harus nuansanya ibadah Kalau tidur juga nuansanya Nekah pun nuansanya harus Rukun istri juga nuansanya harus Kalau sedang tidak rukun juga nuansanya harus Tidak sama tanya Gimana aku sedang rukun Kalau nuansanya ibadah Ya kalau sebaiknya ada rukun Ya ada rukun Ada momen yang kita sebaiknya ada Misalnya istri kamu chattingan sama orang lain Masa harus Makanya kalau mereka benci kamu Karena chattingan wanita lain Saya juga Sebaiknya agak meruluk Jadi semuanya ada rukun Nah pertanyaannya adalah Lalu niru siapa Tentu dalam konteks ini Niru orang-orang yang ditunjuk Allah Untuk bisa ditiru Bukan niru Allah Karena Allah tadi Allah tidak makan Allah tidak minum Allah tidak Sehingga yang perlu diingat Ini lazim sekali Dan jarang orang ingat Padahal ini lazim Kenapa di Fatihah Tanya apa coba Tujukkan kami Jalan yang dunia Itu di Quran bukan Sirot Allah Yaitu jalannya Allah Tapi disebut Sirotol ladhina Ladhina itu dalam bahasa Arab Jamannya Al-Ladhi Ladhina itu yaitu Jalan mereka Jalan mereka orang Ini yang perlu dikatakan Karena kita bisa niru Cara sholat Allah Cara makan Allah Cara tidur Allah Karena Allah tidak makan Tidur Yang bisa ditiru siapa Ya manusia Karena kita ini Kalau dalam bahasa ilmu kalam Disebut barang hadis Barang hadis Yang nirunya barang hadis Kita ini makhluk Yang nirunya sama Makhluk Dia dikatakan Yaitu niru Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat Dalam bahasa Arab An'amta itu fi'il madhi Yang telah engkau beri nikmat Jadi kita disuruh niru Orang yang ada garansi Sudah terbukti Husnul Fatima Sudah terbukti baik Masa lalunya baik Bahkan sudah berhasil dengan baik Yaitu para nabi Dan para wali Yang syukur-syukur Sudah meninggal Karena kalau syukur masih hidup Itu apapun baiknya orang itu Masih labil Apalagi sampe Oh bu yuti labil Bukan labil lain Kadang ustaz Koran terkenal itu Lama-lama ya Ya orang man Ustadz juga manu Musi ya Yang mencintai orang-orang Yang gak cantik gini Karena cowok Kalau tahu ada ustaz Terwamir terkenal Ya gak tahu terusannya Nah ini Relax aja Yang memikirkan Fatihah dulu Sehingga Kelaziman bermadham Saya ini Saya ulang lagi Saya ada dalam konteks Bila aswajah mati-mati anda Tapi kebenaran itu Satu tenis Kenapa di Fatihah Ihdina Sirotol Mustaqim Bukan Sirotol Yaitu jalan engkau ya Allah Tapi Sirotol Ledi Apa? Sirotol Ledi Itu jalan mereka Yang telah engkau berinir Karena kita manusia Bisanya niru Hanya dengan Manusia Kita nyari uang Jika niru guru-guru kita yang nyari uang Asal liatnya baik Maka nyari uang Juga termasuk kebaikan Kita datang ke Korea Meskipun ini bumi ateis Kalau liatnya baik Satu tebak Saya yakin bumi Korea Nangis beratus-ratus tahun Karena gak dipakai sikit Mereka terseksa Setelah datangnya TKI TKI ini Semoga mereka buka Semoga TKI kerasan Keterusan Jadi mungkin bumi Korea itu Do'ayamu Semoga TKI Keterusan Kami jadi tempat Masih ingat Nama istrinya masih ingat Masih ingat Indonesia Presidennya masih ingat Nama lurah Sehingga kalau dalam ilmu Samawi Bisa saja kamu kerasan ini Karena didukung bumi Tapi kita nanti Negolah Supaya didukung itu Yang baru-baru Yang lama-lama Biar Saya ulang lagi Ini ngajik ingat-ingat Karena ini mungkin ngajik terakhir Ihdina syiratol mustatimu Syiratol lalina Jalan mereka yang telah Engkau beri nikmat Amta itu ilmati Yang telah Engkau Beri Jadi ikuti orang Yang sudah ada garansinya Kira-kira gitu Misalnya kamu beli makanan Yang terbukti Manfaat Yang terbukti Berisi Yang berisi Baraka Juga gitu Misalnya dalam mencintai orang Yang terbukti Loyal Kamu tinggal Tetap loyal Kamu biarkan zaman miskin Tidak ditirimin Tetap Loyal Jangan nyari orang yang loyalnya Karena kamu punya Duit Tidak jelas Jadi Ikuti orang itu Yang telah Engkau Beri nikmat Jadi Periteriannya apa Yang telah Engkau Beri nikmat Telah itu Telah terjadi Sehingga ada makalah Dalam ulama dulu Jika kamu Ikuti seseorang Falyastan Nabil Ammar Maka ikuti Yang sudah mati Karena yang sudah mati Artinya berhasil Dengan Huslul Dia berhasil Dengan Kalaupun Ikuti yang hidup Karena yang hidup Ini sedang melakukan Syariatnya Orang-orang yang sudah mati Dengan Huslul Misalnya Saya sholat Saya mungkin Masih hidup Kamu ikuti saya Saya masih hidup Tapi tradisi ngaji Sepertinya Dan tradisinya Orang-orang dulu Yang mereka itu Setelah mati Secara Huslul Karena mana boleh Ikuti orang hidup Kalau tidak ada jaminan Perilakunya Ikuti yang sudah Mati Karena labil Misalnya begini Ini contoh gampang Semoga Jadi pelajaran Ada Besta Yang mungkin Karena Enggak banyak ngaji Juga enggak Keluarga Kiai Atau Kiai dadakan Tidak Kiai sekarang Harus payah Kalau enggak payah Enggak dihormati Pertanyaannya Mana ada Ajaran Islam Supaya orang itu Diher Nabi-nabi dulu Itu pas latihan Dakwah Itu ada Dantemi waduk Enggak dihormati Sekarang enak Datang Diahinya Ditolak Anak-anak Duduk Macam-macam Keren Ambil Rebutan Kalau dulu enggak Yang namanya Dantemi waduk Ya kan Dantemi waduk Waduk Ini orang-orang Hebat Akromulkol Orang terbaik Lalu Kenapa Tau-tau Ada ajaran Eh harus kaya Supaya dihormati Mana ada ajaran Islam Supaya orang Orang kaya Atau orang harus Dihormati Yang harus dihormati Itu hukumnya Allah dan Rasul Nah itu tidak ajaran Ajarannya orang-orang Dulu Ajarannya orang-orang Dulu Yang penting Kamu hidup Itu Mengajarkan sesuatu Nyari Rindonya Allah Subhanahu Kamu belajar Juga nyari Rindonya Allah Subhanahu Tidak ada yang lain Kepentingan yang lain Jika orang-orang Dulu Sangat ekstrimnya Rindonya Allah Itu kayak orang goblok Tidak goblok Betul Mas Kayak orang goblok Tapi goblok itu bagus Pokoknya kalau sama goblok Tenang Termasuk Saya ini kecelok Kialim Kata orang banyak Tapi saya pengagum Orang goblok Karena orang goblok Itu Anggir-anggir Pinter Saya itu Sekarang ekron Orang goblok Itu Pinter Karena tadi Saya berkali-kali Bila Jadi orang Alim Itu kan Sulit Sulit Menghindari Barang Sulit Itu Pinter Apa Gobrol Enggak Menghindari Barang Sulit Itu Pinter Pinter Sudah Tau Naik Gunung Himalaya Itu Sulit Yang Gak Naik Kan Ya Pinter Ngapain Sulit Kesana Nunggu Gambarnya Dari Yang Naik Sama Kalau ada Orang Naik Pinang Itu Pancatinan Naik Pinang Sulit Nggak Terus Yang Nggak Naik Pinter Nonton Seperti Sama Itu Nggak Mau Belajar Istana Dalam Undang Kusbah Ajar Suruh Dari Wadah Belajar Sendiri Sulit Dalam Ngang Biaya Daripada Menemukan Teknologi Apa Sulit Dalam Beli Saja Apa Intinya Orang Bodho Ada Unsur Pinter Maksudnya Pinter Tetap Bodho Tetap Ada Pinter Karena Mereka Berpegangan Konstitusi Hadis Sohat Yaitu Misalnya Nabi Dawa Orang yang Iman Kepada Allah Dan Rasul Maka Hormat Tetang Tetang Itu Karena Iman Kepada Allah Dan Rasul Bukan Karena Yang Sampai Imam Ahmad Bilham Bilh Gila Itu Ada Satu Riwayat Beliau Dipanggil Tetangganya Pemuda Sombong Ya Ahmad Datang ke Saya Datang Imam Ahmad Teriasu Sekali Imam Ahmad Datang Setelah Datang Sampai Rumahnya Kembali Lagi Saya Dabut Kamu Kembali Imam Ahmad Terimainkan Banyak Nasib Udah Jelas Akhirnya Mudah Tanya Ya Ahmad Kenapa Anda Tidak Tersinggung Saya Permainkan Seperti Itu Siapnya Imam Ahmad Pemuda Saya Senang Melakukan Perintah Allah Allah Hentikan Kalau Diminta Tetangga Datang Jadi Saya Datang Karena Perintah Allah Seorang Mu'min Yang Melakukan Perintah Allah Pasti Senang Kamu Manggil Lagi Senang Sekali Karena Saya Bisa Melakukan Perintah Manggil Ketika Senang Sekali Jadi Tidak Ada Hubungannya Dengan Kamu Sadar Seperti Sadar Tidak Ada Hubungannya Dengan Kamu Saya Emang Punya Cita Cita Pernah Dibu Tidak Dan Mulang Memanya Rasulullah Salam Allah Sama Samen Undang Pun Saya Mulang Saya Dimana Man Mulang Coba Sama Ngaji Di Youtube Saya Tidak Karena Mulang Itu Perintah Allah Subhan Tapi Apa yang Dilakukan Imam Ahmad Kalau Dikeritakan TKI TKI Korea Dan Ngobrol Kira 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 Sama Seperti Kalian Diperintahkan Wa'asyuhun Nabil Ma'ruh Kalau Sama Istri Yang Baik Sama Dua Ma'ilin Tetap Santai Santai Tapi Biasanya Kalau Dua Ma'ilin Tertawa Itu Dagep Penghinaan Malah Naman Tidak Tau Cara Yakin Sama Nga Ngalami Ada Orang Ngalami Jadi Tidak Tau 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 Jadi Agama Itu Kontrak Mencari Mencari Rildonek Awas Panah Hukum Sika Para Ulama Dulu Para Nabi Nabi Dulu Apalagi Para Nabi Itu Kalau Didakwa Ngalami Dibalami Batu Dicati Maki Itu Mereka Senang Sampai 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 Karena Mereka Dalam Melaksanakan Perintahnya Allah Tau Tau Ada Hukum Kapitalistik Hukum Hukum Transaksional Yaitu Kita Baik Sama Orang Kalau Dibaiki Hormat Sama Orang Kalau Di Hormat Inilah Awal Kehancuran Tradisi Leluh Dulu Tidak Ada Dulu Kiyai-Kiyai Ngerawat Wong Wong Deso Disabar Ya Tetap Wang Diulang Salam Templet Tapi Kiyai-Kiyai Tetap Sah Karena Mereka Dalam Melasarkan Cak Wah Nyari Itu Kalau Kiyabel Dakwas Sekali Tidak Disang Awas Pastikan Kiyai Yang Tambah Lesensi Akhir Mungkin Dapat Lesensi Dunia Tapi Diarah Terdaftar Terdaftar Untuk Kiyai Jat Satkan Kamu Jangan Jada Orang Itu Kayak Tanpa Prinsip Ima Itu Orang Yang Tambah Prinsip Kamu Adalah Orang Yang Terdiptik Terdiptik Oleh Hukum Transaksional Oleh Hukum Desekan Kalau Manusia Baik A Der Orang manusia buruk sekarang pertanyaan gini betapa bodohnya kita kalau kita didikte oleh makhluk yang lebih rendah ketimbang kita oleh kecerdian yang lebih rendah ketimbang kita misalnya begini ada seorang kiai misalnya tetangganya sombong terus kiainya juga gitu sombong berarti kan dia terdikte oleh lingkungannya, padahal orang ini di bawah kia coba kalau kia ini terdikte oleh hukum Allah dan Rasul ini tetangga kamu, kamu harus ibarat begini kamu seorang bapak seorang bapak kan yang normalnya bijak misalkan TKI kalau seorang bapak itu normalnya wana R.Y.W.L pas wangan waduh bu yuk tempe, bareng tempe lagi pangan sekarang rasa seneng yuk tongkol tongkol rasa wangan jauh kerupuk terus kamu makan tempe tak iri anakku senang kerja, makan telung lauk tiga lauk, masa saya kerja hanya makan satu lauk, hanya karena terdikte anak atau istri kamu si ibu ngurusi anak maka aku si ibu ngurusi ini berarti orang-orang makhluk gak itu orang yang didikte oleh tak ada harusnya kalau iman dengan Allah dan Rasul kamu nyaman saja Allah memerintahkan kamu berbuat kebayi utamanya pada anak ya hiti saja seneng anak rewel ya seneng, istri rewel ya seneng zaman istri rewel kita boi berarti kamu terdikte setan atau temannya lah boleh gak kalau kamu terdikte oleh hukumnya Allah dan Rasul ya terdikte oleh perintah wa'asyuruhun nabil makrad sehingga ihdina sirotol mustaqim sebut sirotol lati nah jalannya merek ini penting saya utarakan karena sekarang hukum semua itu transaksional kita harus punya komitmen sahok bermawan sama siapa-sapa kita punya komitmen baik sama siapa-sapa karena kebaikan itu perintahnya Allah sepanahu bukan karena hukum transak itu uniknya Islam jadi Islam itu meskipun hukum sosial kalau tengendikannya Nabi gimana maka na yuk minu billahi wal yamil akhir vall yukrim jaru siapa yang iman dengan Allah dan hari akhir maka muliakan tetangga muliakan ta terima kasih terima kasih